Intro Halo selamat pagi bahas saudara semua inilah seputar NTT edisi hari ini Senin 19 Oktober 2015 bersama saya Yuni Leedon dan Kaim Putlan melihatkan sejumlah informasi dari berbagai daerah di Indonesia Tenggara Timur diantaranya sebuah tokoh mebel ludes terbakar Tapan pemilu kadar TTU lolos dari pengawatan Panwaslu Akibat belis terlampau mahal ratusan Pak Sutri memilih menikah masal Dan inilah seputar NTT selengkapnya untuk Anda Kita awali berita pertama dari Keva Menanu Pemirsa sebuah tokoh mebel di kota Keva Menanu Ludes di Lahap Sijago Merah Keruian pun ditaksir mencapai puluhan juta rupiah Sebuah tokoh mebel terbesar di kota Keva Menanu Timur Tengah Utara milik Martin Luther Liem Hangus terbakar, seluruh isi gudang seperti mesin potong kayu dan peralatan mebel siap jual tak dapat diselamatkan Kobaran api ini sulit dipadamkan sebab api merambat melalui serbuk bekas gergaji kayu yang mudah terbakar Kobaran api juga terus membesar akibat tiupan angin yang cukup kencang Warga yang hendak menolong hanya memadamkan menggunakan peralatan seadanya Ketiadaan mobil pemadam kebakaran membuat api baru berhasil dipadamkan satu jam kemudian setelah warga menyetop dua unit tangki air milik pengusaha yang sedang melintas di lokasi kejadian di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan, Benpasi Total kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah Ironisnya pristionas ini terjadi saat pemilik gudang sedang asik berlibur di Pulau Bali Beruntungnya warga sekitar cepat membantu memadamkan api sehingga api tidak sempat merambat hingga rumah tinggal pribadi milik korban maupun rumah tetangga yang berdekatan dengan lokasi kebakaran tersebut Pristionas ini menjadi tontonan warga Kelurahan Setempat Pasalnya belum satu pekan berlalu Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Timur Tengah Utara juga hangus terbakar Bahkan tak satu pun dokumen berhasil diselamatkan karena ketiadaan mobil pemadam kebakaran Dari Timur Tengah Utara, Seth Besi melaporkan Sementara itu sebuah truk yang mengangkut rombongan kampanye terbalik Akibat kejadian ini satu orang tewas dan puluhan penumpang lainnya mengalami luka-luka Isak Tangis keluarga tak terbendung meratapi J. Frianus Un yang merupakan korban kecelakaan di desa Benitais kecamatan lain Manen, Kabupaten Malaka Korban bersama dengan puluhan warga lainnya merupakan rombongan pendukung salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Malaka yang baru selesai mengikuti kampanye terbuka Namun sayang nasib naas menimpa para rombongan ini dalam perjalanan pulang ke rumah mobil yang mereka tumpangi terbalik pada saat melewati jalan tanjakan Akibat insiden ini satu orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka dan kini masih dirawat secara intensif di ruang bedah RSUD Atambua Menurut Blasius Ikun, korban selamat yang dirawat Kejadian bermula pada saat rombongan ini kembali dari Ibu Kota Kabupaten Malaka untuk mengikuti kampanye terbuka pasangan calon bupati dan wakil bupati Namun saat melintasi jalan tanjakan mobil yang mereka tumpangi tiba-tiba mesinnya mati di tengah jalan dan terbalik Dokter yang menangani korban kecelakaan mengatakan akibat benturan keras yang terjadi pada bagian kepala korban yang mengakibatkan korban harus meninggal dunia karena luka di bagian kepalanya sangat serius dan terus mengeluarkan darah dan lokasi rumah sakit yang jauh Tapi yang hampir mau terbalik itu di Mindong punya rumah di atas itu Jurang itu kali kecil Baik sampai di sini di bawah pustu sini juga tidak apa-apa Hanya lewat gereja itu yang dengarin bunyi otomnya Semoga Macam mau ingat Punisi lain Akhirnya naik sampai di atas itu kami tidak tembus terbaik Terima kasih Ada sekitar 10 pasok mengecelakaan Tapi yang menurutnya satu Satu lagi setelah kita berpalu hasil ternyata Dan untuk proses lebih lanjut atas kejadian ini Pihak Kepolisian Polres Belu masih terus melakukan penyelidikan Dengan terus memeriksa para saksi dan juga supir kendaraan yang saat ini sudah diamankan Dari Kabupaten Belu Stefanus Diay Payong melaporkan Guru sekolah dasar di kota Soe yang memukul iparnya sendiri menggunakan linggis hingga tewas pada bulan September lalu terancam hukuman mati Kepolisian Resor Timur Tengah Selatan terus mengusut kasus guru sekolah dasar di kota Soe yang memukul ipar kandungnya menggunakan linggis hingga tewas pada bulan September lalu dengan cara melakukan reka ulang proses pembunuhan itu Hasil reka ulang itu berlangsung selama 2 jam di rumah pelaku dengan jumlah 27 adegan Mulai dari awal berkelahi dengan saksi yakni istri pelaku hingga pada proses pemukulan menggunakan linggis hingga korban sekarat di luar rumah Kepala Satuan Resor dan Kriminal Polres Timur Tengah Selatan menyatakan Pelaku bisa terjerat hukuman mati karena melakukan pembunuhan terhadap korban Roni Tanaem dengan perencanaan yang sudah matang Untuk setelah kita lihat dalam rekonstruksi tersebut dan sudah berkoordinasi dengan kejaksaan negeri Soe juga Untuk pemakaian pasalnya kita mengarah ke 340 Tapi tetap kita lapis atau 338 atau 351 ayat 3 Jadi kita lapis 3 pasal Untuk 340 sendiri Ancaman maksimalnya adalah hukuman mati Waktu datang tidak langsung berkelahi dengan saya Tapi karena saya dengan ibu, ibu pukul-pukul terus saya menolak ibu dengan tangan kiri dan ibu jatuh Korban langsung berarah mengarah ke arah saya untuk melakukan perlakuan fisik Dan saat itu saya memukulnya Proses reka ulang kali ini berlangsung lama sebab pelaku sering membantah dan tidak mengakui perbuatannya Sehingga membuat anggota polisi yang melakukan proses reka ulang menjadi kesal Menurut polisi, proses reka ulang ini perlu dilakukan untuk memenuhi berkas perkara tahap 1 Sebelum diserahkan ke penyidik kejaksaan negeri Soe Tim khusus yang didatangkan dari Polda, Bali sudah mengantongi penyebab kebakaran kantor KPUD TTU Yang sedang melakukan tahapan pemilu kadar serentak Pasal kebakaran kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Timur Tengah Utara Minggu siang lalu, tim khusus dari Polda, Bali didatangkan sejak hari Selasa kemarin Melakukan penyelidikan penyebab kebakaran yang menghanguskan dokumen pemilu kadar serentak Sesuai hasil olah TKP, tim ini mengantongi 16 alat bukti yang dikumpulkan Dari sisa puing kebakaran di kantor KPUD yang terbakar itu Untuk dijadikan sebagai petunjuk yang akan diuji di puslap for Denpasar Tim khusus ini merahasiakan 16 alat bukti yang akan diuji di pusat Laboratorium Forensik Namun tim khusus ini berjanji dalam waktu 2 pekan Akan segera menyampaikan hasil uji 16 alat petunjuk terkait penyebab kebakaran kantor KPUD tersebut Sementara sejumlah anggota BRIMOB dan anggota Polres Timur Tengah Utara Membuka posko dan melakukan penjagaan ketat di bekas gedung terbakar itu Pengamanan tersebut dilakukan agar memudahkan tim identifikasi mengambil ulang sampel Jika hasil uji di puslap for masih kurang Pemirsa pasca putusan MK tahapan pemilu kada di Timur Tengah Utara kembali dilanjutkan Sayangnya sejumlah tahapan yang sudah digulirkan KPUD TTU tidak diawasi oleh Pan Waslu Komisi Pemilihan Umum Daerah Timur Tengah Utara saat ini sedang melakukan tahapan pemilu kada calon tunggal bupati pasca putusan MK Sayangnya sejumlah tahapan yang sedang digulirkan KPUD STU 4 ternyata lolos dari pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Menurut Direktur Lakmas Jendana Wangi Nusa Tenggara Timur Kondisi ini dikhawatirkan mengalami cacat hukum atau melangkahi undang-undang penyelenggara pemilu Bahkan terkesan pemilu kada Timur Tengah Utara dipaksakan Kan harus diawasi karena ada penitia-penitia ad hoc nanti Pan Waslu, PPK, nah semua itu kan sudah diberhentikan melalui SK Dan ini harus dicatat oleh penyelenggara pemilu Tidak bisa kemudian baik Pan Waslu atau Bawaslu maupun KPU Mengaktifkan kembali serta-merta SK para penyelenggara pemilu yang ad hoc itu Dia harus membuka tahap pendaftaran sebagaimana yang diatur oleh undang-undang penyelenggara pemilu Jadi tidak serta-merta kemudian mereka diaktifkan Hal dibuka lagi, pendaftaran, seleksi, nah itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit Lolosnya sejumlah tahapan yang digulirkan KPUD setempat juga diakui pihak Pan Was Provinsi Nusa Tenggara Timur Untuk itu pihaknya sedang berkoordinasi dengan Bawaslu untuk hal ini Namun pihaknya mengaku semua data pengawasan dari PPL sudah dikantongi Pan Was Kabupaten setempat Sampai hari ini terpaksa kondisi itu harus terjadi Tetapi sebelum kemarin mereka di off-kan data-data pengawasan mereka itu sudah masuk ke Kabupaten Dan tadi saya sudah berdiskusi dengan Pan Was Kabupaten agar data-data itu segera direkomendasikan ke KPU Kabupaten untuk ditindak lanjuti Ini berkaitan dengan data pengawasan pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh PPDP Kebetulan datanya sudah bergeser ke Kabupaten dan sudah dipegang Kabupaten Sehingga bisa langsung direkomendasikan Kabupaten ke KPU Kabupaten untuk ditindak lanjut Terkesan terburu-buru lanjutan tahapan pemuluk kada di Timur Tengah Utara ini Ditenggarai bakal menimbulkan persoalan di kemudian hari Sebab banyak tahapan yang dilanggar maupun banyak tahapan yang dilakukan di luar aturan KPUD sendiri Sejumlah warga Timur Tengah Utara mencurigai banyak ketimpangan yang terjadi Sebab semua tahapan pelaksanaan pemuluk kada yang dilakukan KPUD pasca putusan MK Tidak melalui pengawasan oleh Panitia Pengawas Pemilu setempat Dari Timur Tengah Utara, Seth Besi memberitakan Pemirsa pembangunan kantor gubernur NTT akan dilakukan dalam waktu dekat ini Anggota DPRD NTT berharap pembangunan kantor gubernur baru perlu memperhatikan kualitas Kantor gubernur Nusa Tenggara Timur di jalan Eltari, Kota Kupang Kini tinggal puing-puing dan dalam proses pembongkaran pasca kebakaran September 2013 lalu Direncanakan dalam bulan Oktober ini akan dilakukan peletakan batu pertama Untuk pembangunan kembali kantor gubernur tersebut Ketua fraksi gabungan DPRD Nusa Tenggara Timur kepada media mengatakan Sejak awal fraksi gabungan dan demokrat memang tidak menyetujui pembangunan kantor gubernur Namun karena mayoritas fraksi menyetujui Sehingga dirinya hanya berharap pembangunan kantor gubernur harus memperhatikan sisi kualitas Dan tidak hanya administrasi semata Terkait dengan pembangunan kantor gubernur yang baru ini memang Waktu pembahasan 2015 itu memang hanya dua fraksi yang menolak Itu fraksi gabungan, saya sebagai ketua, dan fraksi demokrat Karena itu pertimbangan kami bahwa kantor gubernur ini kan baru dibangun Di bawah Sukirahmat itu baru dibangun Sehingga belum menjadi kebutuhan untuk kantor gubernur yang terbakar ini harus dibangun Kebijakan negara kita harus bisa menjawab persoalan urgen yang ada di masyarakat Tapi mayoritas fraksi di Dewan telah menyetujui Jadi kita tidak bicara lagi setuju dan tidak Tapi kita berharap pembangunan kantor gubernur yang baru ini di Jalan Eltari Benar-benar ini bisa kualitasnya dijaga Sehingga ini menjadi simbol daerah Sementara ketua fraksi PDIP DPRD Nusa Tenggara Timur Gusti Beribe Mengatakan gedung yang ditempati sebagai kantor gubernur saat ini Sebenarnya dibangun untuk mengakomodir kebutuhan SKPD Namun karena peristiwa kebakaran tersebut terpaksa digunakan untuk kantor gubernur Dibangun habis itu Itu gedung itu dibangun untuk mengakomodir kebutuhan SKPD-SKPD Sewa rumah masyarakat Jadi ini tidak benar bahwa kita menghambur-hambur duit Gedung yang ada untuk pemerintah provisinya belum cukup Kontraktor itu kita minta taat asas pada soal perencanaan teknisnya Yang kedua harus memperhatikan ketentuan tentang hukum Atau perundang-undangan menyangkut pengadaan barang dan jasa Pembangunan gedung baru kantor gubernur Nusa Tenggara Timur Belantai 5 tersebut akan menghabiskan biaya 178 miliar rupiah Pelaksanaan pembangunannya diperkirakan memakan waktu 6 bulan Dan berharap pada hari ulang tahun Nusa Tenggara Timur Pada 20 Desember 2016 mendatang Sudah bisa diresmikan penggunaannya Dari Kupang, Fabian Nusbenge melaporkan Dan pemirsa seputar NTT akan segera kembali dengan informasi Akibat belis terlampau mahal ratusan pasutri memilih menikah masal Tetaplah bersama kami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat sore pemirsa bersama saya Rato Nandita Selamat 30 menit ke depan Anda menyaksikan tayangan pelopor jurnalisme infotainment cek dan brecet Terima kasih telah menonton! 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 dengan LSM agar memfasilitasi proses nikah masal sebab sesuai data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timur Tengah Utara. Baru 17 persen catatan kelahiran anak terdaftar dalam dokumen negara karena orang tua mereka belum menikah secara resmi. Tapi secara tegas, secara tegas untuk masyarakat memiliki dokumen itu belum terlalu. Baru di 2000, ya pokoknya yang ini karena bantuan sosial dari pemerintah pusat yang dialokasi kepada masyarakat itu perlu menunjukkan bukti identitas sehingga masyarakat sekarang mulai berangsur-angsur untuk memiliki dokumen. Saat ini pemerintah daerah Timur Tengah Utara terus bekerja sama dengan berbagai pihak agar memberi kemudahan bagi pasangan suam istri di wilayah Kabupaten Timur Tengah Utara yang belum menikah secara resmi. Terupesan ini dilakukan untuk meningkatkan prosentase pencatatan kelahiran anak di Nusa Tenggara Timur yang baru mencapai 30 persen sebab salah satu kendala adalah orang tua belum menikah secara resmi sehingga berdampak pada catatan kelahiran anak. Dari Timur Tengah Utara, Seth Besi memberitakan Dan pemirsa sampai di sini seputar NTT untuk pagi ini dan kami akan segera berkabung dengan seputar Indonesia Pagi. Jangan lupa saksikan terus seputar NTT di waktu dan jam sesama dari Senin sampai dengan Jumat hanya di RGTI. Yang pertama dan tetap yang terbaik. Saya Yunile Edoan Pabri terdepan Anda, selamat pagi, selamat aktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!